Ini berada di Sampang, ini guyangan ini, ini ada beberapa rumah dan ruko yang ada di pinggir jalan ini Amblek karena penyebabnya katanya itu sungainya kering ya Jadi yang pinggir sungai sana itu tanahnya bergeser makanya bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan ini ikut tergeser Ini kapan mas kejadian ini mas? Kemarin, mulai kemarin tapi puncaknya tadi malam badal maghrib Puncaknya kek retak-retak sedikit terus saya bongkar-bongkar sampai semalam, semalam untuk saya bongkar-bongkar Hingga segini Berarti jalan-jalan itu posisi yang berada di sini? Pas-pas retak di sini? Posisi di sini, ya jaga-jaga lah mas Jadi ini itu ruko, tempat apa ini mas berarti? Ini tempat jual ikan hias Ikan hias Mas di evakuasi belum ini? Apanya? Kayak ikan hias dan lain-lain Sudah tadi malam Tadi malam Habis isa saya evakuasi dibantu dengan Pak Babin Katit Mas Pak Babin Sa dan Pak Lurah di sini Oke, tapi ini penyebabnya apa mas? Penyebabnya itu ada tanggul di belakang ada tanggul sungai, retak-retak Oh, ambrol, tanggulnya ambrol Tanggul pancang-pancangan ambrol Tapi ini airnya emang kering ya? Airnya kering terus ambrol Oh, iku penyebabnya tau ya? Iya Tapi ya ini miris sekali lah ya Ini jadikan dia Soalnya sabar Nah, sabar terus pokoknya Soalnya sabar terus Nih Gak tau ini berpenghuni atau enggak Tapi saat ini gak berpenghuni ya Nah, ini nih Lihat Ini parah ini, retaknya Halo Nah, ini ada garis polisi juga Cuma memang ini kan Apa namanya Bencana ya Ngiris Ngiris Giri kan merauh mas? Bungi lagi Oh Ini berarti Sidak-sidak lor sejarah Ini semua ini Ini semua ini Ini kan loeparanah bisa jadi ya Wah ini Ini Ano udan mas Wah Ini Nah, ini 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 lor ya Nah Nih Ambil Nih Ambil Nah Ini kita masuk aja Karena banyak yang masuk Iya Ini Takutkan ya Ini bangunannya ini takutnya roboh Nah, ini sudah miring banget Wah ini tanahnya amblek gini Pak ya Tanahnya amblek lor Eh Kak Eka Ini tanahnya itu amblek Ambles ya Ini Lumayan dalam ini Tuh lihat ya Amblesnya dalam ini Karena memang Ini sungai ya Sungai dan ini kemarin itu tanah kan Tanah huruk Pak ya ini ya Kemarin itu ya Tanah huruk bener sih memang Kurang kuat Kurang kuat ini memang Apalagi kan ini Di pinggir sungai ya Ini kan tanah huruk Terus posisi kering Nggak ada air gitu Iya mas Oh viral apa aneh mas Kok bisa viral Ini Wih Jurup banget ini Jurup banget guys Loh lihat ya Ya ini Semoga ini Nggak merembet kemana-mana ya Dan semoga secepatnya Tertangani lor ya Ya Dengan adanya ini ya Kita mesti berhati-hati juga ya Apalagi ini di pantaran sungai ini Rawan banjir Kalau pas musim hujan Kalau Kemarut ternyata juga ada Kejadian seperti ini Apalagi sudah ada Bangunan-bangunan yang Dihuni gitu Mas Ini kan musibah ya Tapi kira-kira Yang bertanggung jawab Atas kejadian ini semua Kira-kira siapa ya Ya Kalau menurut saya Pihak proyek Pihak proyek Pihak proyek Ini proyek Proyek Piku kali Bendungan karet Sungai ini Oh ini yang Belum di resmi Belum di resmi Sudah ada tanggapan Sudah tadi ya Sudah ada mediasi Antara Pak Babinsa Pak Bin Katipnas Terus Kepala Desa Terus Semua Pihak PU Semua sudah Hadir semua Tapi Proyek Gak mau Ganti rugiah Itu intinya Tapi Pihak Desa Tetap Medesak Agar warganya Mendapatkan Ganti rugi Ganti rugi Itu Rakyat Sini Sini Tidak Ganti rugi Tapi Pihak proyek Gak mau Belum Mau Belum Enggak 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 Oke Oke Apa yang Harapkan Nantinya Saya Harapkan Yuk Harapkan Yuk Ini Ada Bantuan Yuk Kompensasi Untuk Membantulah Meringankan Meringankan Beban Itu juga Sama-sama Belum tahu Penyebab Yang Sebenarnya Oke Semoga Ini Secepatnya Teratasi Dan Semuanya Enggak Ada yang Rugi Saya Sudah Bersama Warga Sini Oke Ini Kira-kira Kemungkinan Tambah Parah Kemungkinan Besar Tambah Jam Tambah Geser Soalnya Belakang Kali Air yang Surut Tanah Yang Kemur Semakin Ambles Sedangkan Di depan Jalan Raya Muatan Muatan Trak Berat Yang Muatan Yang Sangat Berat Itu Kan Bisa Buat Efek Getaran Kemungkinan Besar Nanti Rumah Bangunan Bangunan Yang Disini Semakin Belakang Seperti Itu Oke Jadi Berarti Tanahnya Tanah Huruk Emang Karena Tanah Huruk Itu Belum Kuat Kemungkinan Besar Seperti Itu Apalagi Yang Proyek Fondasi Ini Yang Kali Belum Stabil Belum Di Finishing Secara Utuh Belum Ada Penyelantaran Itu Juga Masih Belum Stabil Gentaran Itu Masih Ada Solusinya Dari Kali Itu Air Itu Kan Punya Tekanan Sendiri Kalau Memang Kali Itu Susah Emang Untuk Nendalikannya Kalau Pas Musim Hutan Banjir Panas Koyong Ini Sedih Sedih Banget Apalagi Termasuk Saudara-saudara Semua Ini Semua Yang Warga Sini Termasuk Sudah Efek Besarnya Kalau Hujan Turun Kemungkinan Besarnya Malah Tambah Parah Kan Seolah-olah Air Dari Atas Kan Grojok Tanah Semakin Turun Kemungkinan Besar Itu Yang Ditakutkan Hujan Turun Apalagi Ini Hawa-wamendung Semoga Ini Secepatnya Teratasi Apapun Alasannya Apapun Itu Yang Terpenting Ini Secepatnya Teratasi Biar Nggak Menjadi Lebih Parah Seperti Terima Terima Kasih Waktunya Proyek Memang Belum Kelar Tanggul Ini Belum Dikasih Tanggul Nah Itu Masih Ada Bego Bego Masih Membersihkan Lumpur-lumpur Yang ada Disini Memang Disitu Kendalanya Memang Kekurangan Akhir Terlalu Kering Yang Sebelah Sini Semoga Secepatnya Ini Dapat Solusi Ngiris Kalau Ini Sampai Benar-benar Berlanjut Ini